Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan super unggul atau PSU tahun 2022-2023 Universitas Amikom Yogyakarta Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Muhammad Sanaya Almatin Saya biasa dipanggil San atau Sanaya Asal saya dari kota Serang, Provinsi Banten Saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 3 Kota Serang Di Universitas Amikom Yogyakarta ini saya mengambil program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Angkatan Tahun 2022 Berikut adalah beberapa hal yang akan dibahas pada materi kali ini Yang pertama mengenai pengenalan dari pelatihan super unggul Kemudian yang kedua adalah kegiatan apa saja yang dilakukan selama masa pelatihan super unggul ini Dan yang ketiga manfaat yang dirasakan setelah melewati masa pelatihan super unggul ini Baik masuk ke dalam poin yang pertama yaitu pengenalan dari pelatihan super unggul Universitas Amikom Yogyakarta PSU atau pelatihan super unggul adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkulian reguler dimulai Kegiatan ini diperuntukkan untuk mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta Kegiatannya dilaksanakan selama 4 hari mulai pukul jam 7 pagi hingga jam 3 sore hari Nah banyak sekali kegiatan yang dilakukan selama masa pelatihan super unggul ini atau PSU di Universitas Amikom Yogyakarta Kegiatan-kegiatan tersebut yang dilaksanakan selama PSU antara lain Membentukkan karakter, kemudian bermain game secara tim, uji IQ atau uji kecerdasan emosional, sesi renungan, dan masih banyak lagi Segala kegiatan yang dilakukan selama PSU ini bertujuan untuk membentuk karakter yang profesional Karena kegiatan PSU atau pelatihan super unggul ini merupakan bagian dari mata kuliah etika profesi yang ada di jurusan sistem informasi Universitas Amikom Yogyakarta Kemudian, apa saja sih manfaat-manfaat yang dirasakan setelah saya mengikuti kegiatan PSU atau pelatihan super unggul itu sendiri Untuk manfaatnya banyak sekali yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan PSU pada masa prekuliah kemarin Khususnya manfaat yang saya rasakan secara pribadi Antara lain meningkatkan rasa percaya diri, optimis dengan proses yang sedang dijalani Dan saya merasa selama kegiatan PSU kemarin berdampak pada diri saya yaitu saya menjadi lebih semangat untuk belajar dan menggapai segala cita-cita maupun keinginan yang ingin saya gapai Di hari-hari terakhir, ada satu mentor yang mengatakan kesuksesan bukan diraih oleh orang-orang yang cerdas Tetapi orang-orang yang gigih dan bekerja keras Nah, itu semua yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah etika profesi Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih